Sejumlah nelayan tradisional di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang mengeluhkan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Nelayan tidak bisa melaut karena tidak sanggup membeli BBM bersubsidi jenis solar. Kapal milik nelayan tradisional bersandar di desa Teluk, Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang, Banten. Para nelayan tidak mampu untuk membeli BBM jenis solar pasca kenaikan harga BBM bersubsidi sejak Sabtu 3 September lalu. Mereka lebih memilih untuk memperbaiki perahu atau alat tangkap ikan yang biasa digunakan. Sedikitnya ada lima ratusan perahu milik para nelayan yang terpaksa tidak melaut karena sulitnya mendapatkan BBM jenis solar. Selain harga yang naik, stok juga terbatas. Bahkan nelayan sudah tidak melaut sejak satu pekan terakhir. Faktor cuaca dan kenaikan harga BBM mengakibatkan nelayan memilih untuk berhenti melaut. Pada peres semua, karena layakan BBM ini orang-orang nelayan ini kesulitan. Dasar susah belinya, bilangnya naik. Itu yang nelayan itu yang disusahkan. Kalau upamanya BBM waktu dulu segitu aja, nelayan kan banyak yang ke laut. Apalagi ini naik tuh kelihatan. Sudah dipotong sendirilah, apakah anak-anak PKI itu. Pertanyaan semua, bukan saya bohong, lihat sendiri. Itu ada tiga ratus perahu yang disini, malah lebih, bisa-bisa lima ratusan. Ini tidak melaut semua ini? Tidak melaut. Sudah foto semua kalau tidak percaya. Kalau saya bilang apa adanya kan tidak enak. Lihat sendiri. Ini layan gimana? Masih penelayan. Itu kalau solar yang naik, nelayan udah. Berhenti semua tuh, anak-anak PKI itu. Ini udah berapa hari Pak nggak melaut sih? Udah satu minggu lebih. Kenaikan harga BBM jenis solar membuat para nelayan semakin terpuruk. Untuk satu kali melaut, mereka membutuhkan sedikitnya 100 liter solar. Sementara hasil tangkapan ikan tidak menentu. Nelayan sangat keberatan dengan kenaikan harga BBM. Ini kering angur aja Pak. Beli-beli solar. Para nelayan berharap, pemerintah dapat menarik kembali kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, khususnya BBM jenis solar. Harapannya nelayan di Kabupaten Pandeglang, Banten dapat kembali berlaut dan perekonomian mereka semakin membaik. Yusef Kurnia, JPM TV, Pandeglang, Banten.